Hai, co-friend. Pada soal ini, kita diminta untuk menentukan garis yang bersilangan dengan EF. Kita tahu dulu bahwa kedua garis dikatakan bersilang, yaitu jika dua garis dalam satu bangun ruang tidak berpotongan terletak pada bidang yang berlainan. Untuk mempermudah, kita perhatikan saja pada pilihan jawaban yang diberikan. Untuk A garis AB, yang ini, garis EF dan AB ini berada pada bidang yang sama dan garisnya itu sejajar, maka jawabannya bukan A, karena kedua garis ini tidak bersilangan. Untuk B, yaitu garis CG, yang ini, garis CG berada pada bidang yang berbeda dengan EF dan tidak berpotongan, maka CG merupakan garis bersilangan dengan EF. Untuk C, yaitu garis CD, yang ini, garis CD dan EF ini terlihat garisnya itu sejajar, maka kedua garis ini tidak bersilangan. Dan untuk D, garis AD, yang ini, garis AD berada pada bidang yang berbeda dengan EF dan tidak berpotongan, maka AD merupakan garis bersilangan dengan EF. Maka, garis yang bersilangan dengan EF yaitu pilihan B, yaitu garis CG, dan pilihan D, yaitu garis AD. Sampai bertemu di sol selanjutnya.